selamat menikmati ke youtube channel aku elin herlina alhamdulillah aku bisa share lagi aktivitasku di pagi hari sampai siang hari apa kabarnya nih teman-teman semua semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dimurahkan rezekinya dilancarkan segala urusannya amin amin ya robbal alamin sebelum lanjut ke video mohon dukungannya teman-teman dengan cara like, komen, dan subscribe karena subscribe itu gratis dan ini ceritanya aku tuh beberes di pagi hari gitu ini anakku yang cowok tuh lagi gak sekolah gitu ya teman-teman sekolahnya tuh daring jadi belajar di rumah cuma jam segini anakku belum mengerjakan apa-apa ya teman-teman masih leha-leha gitu ngajak main ngajak main anak adiknya gitu dan tadi aku udah beberes kasur ya teman-teman udah ganti spray udah nyepu-nyepu dan ini lanjut aku mau beresin meja makan aku yang super berantakan selalu saja berantakan ya di area meja makan ini anak kalau seperti aku mah yang masih punya anak kecil selalu aja berantakan ya teman-teman gak pernah rapih gitu dan ini sebisa mungkin aku selalu tercep ngerapihin si meja ini ya kalau udah penuh gelas-gelas terkadang ponakan aku suka pada ikut minta minum gitu ya teman-teman jadi nambah berantakan lagi ya meja makan aku dan ini lanjut aku ngelap-ngelap meja makannya ya teman-teman ini tuh selalu saja berdebu dan berantakan dan ini lanjut aku mau refill susu milo dan kopi fresh kemarin aku beli pas belanja mingguan tuh udah habis gitu ya teman-teman cepet banget anak-anakku ya sehari dua ya teman-teman karena anakku yang cowok dan yang kecil tuh suka banget dan aku belinya tuh nitip gitu ya gak ke pasar jadi terkadang aku nitip aja ada ipar aku kadang kan beliau suka belanja gitu buat warung emat jadi sekalian aja aku nitip dan ini lanjut aku mau cuci piring ya teman-teman banyak banget cuciannya dan ini tuh gak muat ya sama tempat peniris cuciannya gitu cucian piring jadi aku tambahin baskom gitu ya teman-teman dan ini aku juga cuci si tempat gelasnya ya udah berdebu banget gitu ayo teman-teman lagi pada ngapain nih pas nonton video aku sudah beberes atau belum ayo semangat ya untuk beberesnya semoga setelah nonton video aku teman-teman jadi ikutan pengen beberes dan ini ini tuh udah siang ya teman-teman aku tuh mengerjakan pekerjaan rumah tuh terkadang kepotong-potong gitu ya teman-teman setelah cuci piring aku makan dulu kadang aku nyuapin anak dulu dan nah apa gitu ya pokoknya kalau punya anak bayi selalu seperti itu kepotong-kepotong gitu ya nurutin dulu keinginan anakku dan ini tuh udah siang banget ya teman-teman sekitar jam sepuluhan aku baru beres nyuci dan ini anakku pengen bantuin gitu ya teman-teman kalau gak diturutin tuh suka menangis gitu ya kalau anak kecil dan ini lanjut aku juga cuci pakaiannya sih gak terlalu banyak hanya sedikit dan aku juga nyuci spray yang tadi aku ganti gitu ya teman-teman dan ini alhamdulillah jemurannya udah hampir selesai gitu ya teman-teman oh ya teman-teman pas video ngepelnya tuh aku gak rekod gitu ya teman-teman dan ini alhamdulillah cuacanya panas banget nih teman-teman gimana nih cuaca di tempat teman-teman semua sama gak kayak di tempat aku tiap hari panas gitu ya tapi kalau pagi-pagi tuh malem dingin banget kayak di kutub utara kayaknya dan ini lanjut aku mau beberes di area ini ya depan rumah aku dan ini bunga di rumah depan kakak aku ya bukan punya aku dan karena aku berhadapan sama rumah kakak ipar aku dan beliau juga nanam bunga banyak jadi aku sekalian videoin ya karena bagus gitu bunganya dan ini keadaan rumah aku tuh berantakan ya teman-teman gak rapih karena malum ya di kampung kalau nanam apa-apa tuh suka diganggu sama ayam-ayam gitu ya teman-teman dan ini juga disini kemarin ayam emak aku tuh bertelur di rak ini ya rak bunga aku jadi sempet aku kebawahin gitu dan sekarang udah gak bertelur disitu yaudah aku keatasin lagi dan ini aku lagi potong-potongin si daun-daun yang udah layu gitu dan ini aku buang gitu ya aku masukin dulu ke karung oh ya ini tuh ada tanaman hias plastik ya belum sempet aku kedalamin pengen waktu pas lebaran tuh sempet dicuci gitu ya tapi eh malah gak dikemasukin gitu kata paksu katanya bagus juga disimpen di luar gitu dan ini lanjut aku juga nyiram tanamannya sekarang tuh sering kering gitu ya teman-teman karena cuacanya super panas gitu dan ini tuh aku sambil ngobrol ya sama diipar aku ya itu lagi gendong anaknya dan ini alhamdulillah udah beres gitu ya teman-teman harap dimaklum ya rumah aku tuh serba banyak yang belum beresnya ya teman-teman depan rumahnya juga belum di keramik gitu dan ini tanamannya udah segar-segar ya tanaman aku hanya segini tanaman hiasnya gak terlalu bagus tenaman hias yang ada di kampung maya seperti ini gitu banyak yang mati ya teman-teman padahal aku sering siram gak tau kenapa pada mati dan ini kucing nih kucing kakak ipar aku si oren namanya itu si oren ya teman-teman oke teman-teman sampai disini dulu untuk video receh aku semoga bermanfaat mohon maaf jika ada kesalahan di video aku perkataan aku jangan lupa untuk like komen dan subscribe assalamualaikum selamat menikmati terima kasih